Keponjahe Kota Serang Banten Sejak pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore Salah satu warga mengaku mengetahui adanya cukur gratis dari media sosial Dan mereka pun cukup mendaftarkan diri di loket pembayaran barbershop Dan mengikuti akun media sosial barbershop Warga menilai kegiatan ini cukup kreatif Adanya cukur gratis ini membuat pihak barbershop kewalahan Sampai-sampai Asep Lopang harus mengerahkan 7 ahli pangkas rambut Untuk melayani warga yang datang Adanya cukur gratis yang diadakan pemerintah Kota Serang ini Disambut positif oleh pemilik pangkas rambut karena membantu pelaku usaha Khususnya pangkas rambut di Kota Serang Ya, jadi kita cukur gratis program dari pemerintah Kota Serang Khususnya untuk memeriakan hari jadi Kota Serang yang udah entas Jadi kita sebagai barber Kota Serang Sangat entusias juga Biar warga Kota Serang semakin gampang dan keren-keren rapi-rapi Cukur gratis akan ditutup di angka 100 warga Karena keterbatasan waktu sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Pemerintah Kota Serang menggeratiskan cukur rambut di 32 gerai pangkas rambut Di 6 kecamatan untuk masyarakat dalam rangka hari jadi Kota Serang ke-16 Tujuannya agar dapat dimaknai oleh masyarakat Agar bersama-sama menata Kota Serang Dharma Wijaya, Jurnalis Banten TV, dari Serang, memberitakan Pemerintah Kota Serang